Bahwa untuk dikabulkannya sebuah doa Itu ada beberapa syarat Yaitu kita harus menjalani perintah ajaran agama itu Yang kedua kita harus Bersih dari Kekeyakinan yang diluar Syahadat sholawat itu Jadi akidah itu harus Harus benar Sehingga kalau kita tidak terkotelinya dengan musrik atau syirik Maka kita bisa disebut sudah bersih Sudah memenuhi syarat untuk Perkabulnya sebuah doa Jodoh, mati, rezeki itu kan Rahasia ilahi Jadi Allah yang mengatur Seperti itu Pak Eri Ya setuju Sedangkan Allah menciptakan manusia itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Kalau jodoh, rezeki, pati itu sudah diatur oleh sang ilahi Jadi semua kejadian alam semesta dan seisinya itu Sudah tercatat di lalu mafuz untuk bahkan daun jatuh pun sudah tercatat di situ Allah sudah menentukan takdir ketetapan kepada manusia Bahwa jodoh, rezeki, pati, kehidupan, umur ya maksudnya lahir mati dan lain-lain ada ketetapan Allah Tapi syaratnya kita harus berusaha Berusaha untuk misalnya sudah punya jodoh ya harus menjaga Agar jodohnya menjadi awet itu ya harus saling Seling menjaga, seling menjaga perasaan, seling menjaga Semua Karena yang bertanggung jawab nanti adalah imam keluarga Seorang bapak terhadap keluarganya Jadi menjaga itu termasuk keselamatannya dunia akhirat Tetapi dalam ketentuan takdir tadi memang Kita harus berikhtiar Nah yang bisa merubah takdir ketetapan Allah itu karena kita berikhtiar Bisa, yang merubah apabila kita berusaha merubahnya bisa Contoh rezeki Kita ditakdirkan tadinya sesuai dengan kemampuan atau kebisaan kita Sekian Tetapi dengan semangat juang Dengan perjuangan hidup Dengan doa, dengan usaha Allah bisa memberikan perubahan itu Tapi walau alam Kira-kira gitu Menurut saya Antara takdir dan nasib itu bedanya di mana Pak Eri? Pada dasarnya nasib itu kan sesuai dengan perjalanan hidup Perjuangan Tetapi kalau takdir itu adalah ketentuan Jadi perjalanan dengan ketentuan Nah apapun yang dicapai Itulah usaha kita Itu memang juga menjadi ketentuan Ketapannya Tuhan Pencipta alam semesta ini Tapi bisa juga kita Untuk berhati-hati Nah tadinya Umur katakanlah Sekian Tetapi dengan menjaga kesehatan Dengan menjaga Keselamatan kita Hati-hati kita Insya Allah itu menjadi Bisa Menjadi panjang umurnya Kira-kira Terus yang Bisa dirubah oleh manusia itu sendiri Nasib Apa takdir? Mbak Eri Bisa sedikit dijelaskan Iya Dalam pemahaman saya bahwa Allah telah memberi ketetapan Jodoh lahir Rezki Seseorang Umur Mati Tetapi Ada satu syarat Ketentuan ini Harus ada Ikhtiar Kalau Manusia Mampu Sanggup Atau Mau berikhtiar Sehingga dia Contoh rezeki Artinya Semua manusia Ditadirkan Mendapatkan rezeki Tetapi kalau kita Malas-malasan Dan tidak Mau berusaha Ya Ya tidak akan Diberikan rezeki itu Karena rezeki itu harus ada Jalannya Jalannya Entah pekerjaan Entah bisnisnya Entah usahanya apa Sehingga bisa menyebut rezeki Yang Barakallah Artinya Dengan Usaha Yang maksimal Yang maksimal Yang terbaik Yang sesuai dengan Koridor agama Insya Allah Allah bisa memberikan Yang tadinya Dipentukan sekian Bisa menjadi sekian Itu Keyakinan saya Demikian Mas Di awal Pembahasan tadi Pak Heri Mengatakan bahwa Terkambulnya Sebuah doa Itu harus Disertai dengan Keimanan Yang kuat Yang dimaksud Dengan keimanan Yang kuat Itu yang bagaimana Jadi gini Keimanan Kuat Dan total Jadi Jadi percaya Hanya percaya Kepada Allah Sebagai Tuhan kita Hanya Percaya bahwa Muhammad Adalah utusan Allah Rasulullah Itu harus total Karena Kalau ada Satu titik Mempercayai Bahwa cincin saya Anti bacok Membuat Gagah Dan sebagainya Itu sudah Menodai Keimanan Yang dimaksud Keimanan Total itu Adalah Semua Kekuatan Semua Yang terjadi Ini adalah Ghandak Allah Jadi Maka Kita Keimanan Total itu Tidak Ada Mempercaya Yang lain Mempunyai Kekuatan Seperti Kekuatan Yang telah Kita Iman Itu Kepada Allah Maka Itulah Sebetulnya Menjadi Kekuatan Kita Untuk Perkabulnya Sebuah Permohonan Karena Contoh Modal Saya Hanya Keimanan Total Dan Doa Kun Fayakun Kita Hakul yakin Bahwa Misalkan Ada orang Sakit Kita Memohonkan Kesembuhan Hanya Memohon Kepada Allah Dan Kita Doakan Agar Orang Itu Semua Walaupun Itu Tidak Tidak Ada Batasan Ruang Dan Waktu Karena Doa Bisa Dilakukan Dimana Saja Bukan Berarti Harus Ketemu Harus Kekuburan Kalau Mendoakan Tidak Begitu Doa Bisa Dilakukan Dari Mana Saja Sehingga Dengan Semakin Kita Bersih Dari Perilaku Yang Negatif Kita Keimanan Total Maka Terkabulnya Ijabah Dari Allah Itu Semakin Besar Kuatannya Saya Membuktikan Saya Membuktikan Walaupun Ada Memang Ketentuan Allah Yang Tidak Bisa Ditawar Contoh Orang Perilakunya Selama Ini Negatif Munduh Munduh Sudah Gendaka Allah Dia Menerima Azab Itu Akhirnya Kita Doakan Ya Allah Kalau Memberi Azab Ya Sudah Ketentuannya Begitu Agar Dicuci Di Dunia Ini Agar Nanti Bersih Allah Maha Pengampun Maka Saya Sarankan Kepada Semua Kita Pada Saat Hidup Ini Kita Istighfar Banyak Banyak Mohon Ampun Atas Kesalahan Kita Selama Ini Dan Selalu Jangan Lupa Selain Memuji Asma Allah Dengan Zikir Atau Mirim Dengan Istighfar Itu Membersihkan Kita Agar Kita Diampuni Semua Kesalahan Kita Kalau Sudah Diampuni Misalnya Kita Sudah Menghadap Allah Sudah Dipanggil Itu Sudah Habis Faktu Mau Nampun Tapi Sudah Dipanggil Allah Ya Tinggal As Asapnya Yang Harus Yang Mempertanggungjawabkan Amal Perbuatan Selama Di Dunia Maka Katakanlah Kita Sudah Melakukan Taubat Nasuhah Istighfar Dengan Sungguh Sungguh Maka Allah Janjinya Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Maka Di Saat Pertanggungjawab Entah Di Alam Barzah Atau Di Akhirat Nanti Ya Sudah Selesai Kita Di Alam Penantian Menunggu Saja Kan Janjinya Allah Begitu Maka Saya Selalu Mengingatkan Kepada Teman-teman Bahwa Jangan Lupa Kita Selalu Mohon Ampun Karena Banyak Yang Kita Hilaf Karena Semua Orang Pada dasarnya Pernah Hilaf Dan Dosa Zolim Terhadap Manusia Itu Termasuk Sulit Untuk Kita Mohon Ampun Karena Kadang Tidak Kertemu Lagi Dengan Orang Yang Kita Zolimi Kadang Kita Gengsi Kadang Kita Tidak Sempat Dan Sebagainya Nah Kalau Terhadap Manusia Maka Kita Jangan Sungkan-sungkan Ya Mohon Maaf Pada Orang Itu Karena Allah Akan Mengampuni Kesalahan Kita Apabila Orang Yang Kita Zolimi Itu Telah Memaafkan Kita Insyaallah Dengan Dengan Perjalanan Itu Kita Bisa Bersih Dari Dosa-dosa Nah Kembali Ke generasi Penerus Warga Netizen Indonesia Termasuk Netizen Yang Paling Ganas Di Dunia Menurut Saya Karena Banyak Ucapannya Banyak Nyinyirnya Atau Negatifnya Itu Atau Bahkan Hoak Hoak Itu Fitnah Bahayanya Kalau Di Sosmet Itu Bahayanya Perbuatan Itu Negatif Itu Jariah Kalau Amal Jariah Kebaikan Oke Bagus Tetapi Kalau Fitnah Yang Tidak Terhapus Dari Sejak Digital Itu Nah Ini harus Dipahami Kita harus Hati-hati Jangan Sampai Melakukan Hal-hal Yang Negatif Apalagi Di Dunia Sosmet Yang Sekarang Sedang Wah Banyak Pelanggaran Banyak Hujat-hujatan Bahkan Banyak Pemimpin Spiritual Pemimpin Agama Yang Melakukan Perbuatan Yang Bertolak Belakang Dengan Yang Dipelajarinya Yang Di Imaninya Yang Di Da'wah Kanya Itulah Yang Membuat Semakin Mengerikan Kalau ini Dibiarkan Maka Harus Dikendalikan Dengan Kita Harus Tidak Bisa Seperorang Tapi Harus Secara Bersama-sama Secara Menyeluruh Semua Para Senior Para Pemimpin Apa saja Apapun Itu Harus Bisa Memberi Saran Yang Baik Memberi Ajaran Yang Baik Memberikan Keteladanan Yang Baik Yaitu Memberi Contoh Yang Baik Bukan Hanya Melarang Melarang Atau Menyarankan Padahal Dirinya Sendiri Tidak Bisa Melakukan Itu Artinya Disini Keteladanan Adalah Penting Kira-kira Gitu Mas Oke Kita Kembali Kedua Tadi Pak Eri Hakikat Dari Sebuah Doa Itu Sebenarnya Bagaimana Dan Kita Berdoa Itu Apakah Meminta Atau Menyakini Agar Bisa Terkabul Doanya Jadi Menurut Saya Karena Saya Menjalani Jadi Saya Bisa Menyampaikan Mas Indra Bahwa Untuk Dikabulkannya Sebuah Doa Itu Ada Beberapa Sarat Yaitu Kita Harus Menjalani Perintah Ajaran Agama Itu Yang Kedua Kita Harus Bersih Dari Kekeyakinan Yang Diluar Syahadat Solawat Jadi Akidah Itu Harus Benar Sehingga Kalau Kita Tidak Terkotel Dengan Musrik Atau Syirik Maka Kita Bisa Disebut Sudah Bersih Sudah Memulih Syarat Untuk Terkabulnya Sebuah Doa Maka Doa Permohonan Itu Mempunyai Sebuah Kekuatan Energi Bahkan Semua Benda Mempunyai Energi Cuma Soalnya Positif Atau Negatif Kalau Doa Yang Kita Sampaikan Tentunya Energinya Positif Tinggal Allah Allah Yang Mempunyai Penentu Yang Menentukan Dikabulkan Sekarang Atau Dikabulkan Besok Apa Yang Akan Datang Tentunya Allah Punya Kehendak Ya Contoh Kita Anak Kita Umur Lima Tahun Minta Sepeda Motor Tentunya Walaupun Kita Punya Duit Ya Nggak Bisa Kita Kabulkan Begitu Saja Kita Kan Harus Pertimbangan Keselamatannya Bagaimana Kemampuannya Bagaimana Kesiapannya Secara Fisik Dan Akalnya Bagaimana Karena Fisik Akal Itu Akan Berkembang Sesuai Dengan Jam Terbang Dan Umurnya Kira-kira Gitu Di dalam Kalimat Sahajat Baeri Itu kan Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Kata-kata Bersaksi Itu Artinya Kita Menyaksikan Apa Dan Kita Bersaksi Kepada Siapa Sedangkan Allah Itu Gaib Tidak Wujud Itu Bagaimana Penjelasan Betul Mas Indra Allah Itu Maha Goib Jadi Kalau Kita Memahami Bersaksi Kepada Allah Tentunya Kita Disini Menggunakan Akal Bukan Hanya Keyakinan Keyakinan Saja Pemahamannya Tapi Juga Menggunakan Akal Kalau Ada Alam Semesta Dan Isinya Ini Dan Ada Kehidupan Ada Apa Yang Terjadi Itu Pasti Ada Yang Menciptakan Nah Di dalam Tuntunan Ajaran Agaf Kita Sudah Ditentukan Bahwa Alam Semesta Dan Seisinya Ini Adalah Ciptaan Allah Allah Yang Maha Esa Ini Adalah Goib Maha Goib Jadi Tidak Bisa Kita Meminta Dengan Bukti Bukti Fisik Tetapi Adalah Bukti Bukti Ciptaan Allah Yang Ada Di Alam Semesta Dan Seisinya Pukti Bukti Bukti Medina Enge Bukti Bukti Tidak Bukti Bukti Tidak Bukti Berna Terima kasih telah menonton